Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi di segmen ceramah islam Kajian kali ini Kami akan menceritakan kisah orang yang tertipu makam keramat Tapi sebelum itu Monggo di subscribe dulu Like atau komentarnya Sebelum terlambat Para sahabatku Digisahkan dahulu Ada seorang laki-laki separuh baya Atau STW setengah tua Dari negeri Arab Yang profesinya sebagai penjaga makam keramat Karena sudah tersohor Setiap hari banyak orang berdatangan Dari berbagai daerah Untuk berziarah ke makam tersebut Mereka datang Untuk meminta berkah dan keselamatan Panjang umur dan enteng jodoh Biasanya para sahabatku Sebelum para peziarah itu beranjak pulang Mereka melemparkan uang ke lokasi makam Atau Memasukkannya ke kotak celengan Yang sudah disediakan Sebagai upah bagi sang penjaga makam Singkat cerita Kian hari Dari tahun ke tahun Penghasilan sang penjaga Kuburan keramat itu Semakin meningkat Bahkan Dari profesinya itu Ya berhasil menjadi Salah satu orang terkaya di kampungnya Kekayaannya menggunung Dan Sang penjaga kuburan ini Dikaruniai anak laki-laki Semata wayang yang disayanginya Anak itu kian hari Semakin beranjak dewasa Sayangnya Dia amat manja Boros Dan tidak mandiri Karena apa Seringkali dia meminta uang kepada ayahnya Untuk keperluan yang tidak penting Hura-hura Happy-happy Karena khawatir anaknya terus manja Dan tidak memiliki masa depan yang cerah Maka Suatu waktu Ayahnya memanggilnya Sembari berkata Wahai anakku Esok pagi Ayah berharap Kamu pergi meninggalkan ayah disini Meninggalkan makam ini Pergilah merantau saja Mencari ilmu dan harta Kamu tidak boleh menjadi seperti ayah Ayahmu ini hanya seorang penjaga makam Mudah-mudahan Kelak kamu pulang menjadi Orang yang sukses Seperti kebanyakan anak tetangga Dan sebagai bekalmu di perjalanan Terimalah uang ini Dan seekor keledai Kesayangan ayah Dan esok paginya Sang anak pun beranjak Meninggalkan kampung halamannya Untuk merantau Karena terbiasa hidup manja Hidup enak Uang tinggal minta Ia tak mampu Memutar uang yang diberikan ayahnya Padahal bekalnya cukup banyak Dan akhirnya Ia kehabisan bekal Uangnya habis tak tersisa Keledai yang ditungganginya pun Mulai lemah Hingga akhirnya Mati di tengah perjalanan Si anak ini pun berpikir Wah Sekarang aku telah kehabisan Segala-galanya Bagaimana caranya Sehingga aku mendapatkan uang lagi Untuk memenuhi keperluanku Pikirnya mulai menerawang Kekampung halamannya Di dalam dia berpikir Ah Mengapa aku tidak mengikuti Pekerjaan ayahku saja Ia bisa menjadi orang kaya Dari hanya menjaga kuburan Pikir anak itu Terbesik ide Untuk menguburkan keledainya Kemudian membuatnya Seolah-olah Ahli kubur di dalamnya Adalah orang soleh Yang keramat Akhirnya dia pun segera Menggali tanah Lalu menguburkan keledainya Setelah itu Dia duduk-duduk Di pinggir kuburan itu Sambil memperlihatkan Kepada orang-orang Tangis kesedihan yang mendalam Mulutnya tak henti-hentinya Melantunkan doa Setiap orang yang melewati tempat itu Selalu bertanya kepadanya Tentang Siapa ahli kubur itu Kenapa dia selalu datang Menziarahinya Bahkan selalu di sampingnya Anak itu kemudian menjawab Ini kuburan ahli ibadah Yang meninggal dunia Beberapa hari yang lalu Mendengar hal itu Orang-orang yang datang Atau melintas pun terharu Dan memberinya uang Sebagai upah menjaga Kuburan orang soleh Lambat laun Kuburan tersebut menjadi terkenal Dan didatangi banyak orang Setiap yang datang Selalu memberi uang sedekah Dan Berita tentang Kuburan keramat itu Dari hari ke hari Semakin menyebar Orang-orang pun meyakini Bahwa itu kuburan orang soleh Yang sangat tepat Untuk dimintai berkah dan keselamatan Kian hari Kekayaan si anak pun Kian menggunung Dari hasil sedekah Para peziarah Ia mulai merasa nyaman Hidup seperti itu Meskipun dengan cara Membohongi orang-orang Tentang ahli kubur Yang ia jaga Sementara itu Kuburan yang dijaga ayahnya Kian hari kian sepi Penghasilannya Dari sedekah peziarah pun Mulai menipis drastis Berkurang sangat tajam Merosot tajam Ia pun mulai berpikir Jangan-jangan Ada kuburan keramat lain Yang menjadi pesaingnya Suatu hari Dia mendengar bahwa Di sebuah tempat Ada kuburan keramat baru Yang ramai dikunjungi Bahkan tamunya Yang biasa berziarah Ke kuburan yang dijaganya Pun sudah beralih ke sana Karena penasaran Dia pun memutuskan Untuk mencari tahu Dimana lokasi kuburan itu Dan siapa penjaganya Sesampainya di sana Dia sangat terkejut Sebab ternyata Pesaing yang menjaga Kuburan keramat itu Adalah anaknya sendiri Kenapa kamu tidak Melaksanakan perintah Ayahmu Untuk merantau Mencari ilmu dan harta Wahai anakku Lah kamu malah Menjaga kuburan ini Memang ini kuburan siapa Tanya ayahnya Ayah Saat aku di perjalanan Beberapa tahun yang lalu Keledai yang kutunggangi Itu kelaparan Dan akhirnya mati Aku berpikir Bagaimana caranya Bisa mendapatkan uang Dengan mudah Dan Aku akhirnya Teringat ayah Ayah begitu mudahnya Mencari uang Hanya dengan menjadi Penjaga makam Yang dianggap keramat Jelas anaknya Dengan berbisik Kepada sang ayah Anak itu mengatakan Hei ayah Sebenarnya Ini adalah Kuburan keledai Yang ayah berikan Kepada aku saat itu Saat aku Hendak pergi merantau Sang ayah terkejut Bukan kepalang Ia tak menyangka Anaknya bisa Seperti itu Dan belum hilang Rasa terkejutnya Si anak justru Mengajukan pertanyaan Kepada ayahnya Wah ayahku Sebenarnya Kuburan siapa sih Yang ayah jaga itu Sehingga orang-orang Menganggapnya sebagai Kuburan orang soleh Yang dikeramatkan Dengan agak kikup Dan malu Sang ayah menjawab Wahai anakku Kuburan yang aku jaga Dan dianggap keramat Oleh orang-orang itu adalah Sesungguhnya Ya bapak dari Anak keledai yang Kamu kubur ini Para sahabatku Ternyata Ayah dan anak Sama-sama penipu Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!